Kalau ngajarin anak kecil bahasa inggris kamu aja Ya papa Bahasa inggris papa mah buat kalangan pebisnis Ya Kalau ngajarin emi kelas berapa sekarang? Sekolah? Dua Masa bahasa inggris anak kelas 2 esli yang ngajarin papa yang kuliahnya dimana-mana Ya gapapa dong biar papa tuh harus membuktikan kepada orang atau ke papa tuh bisa bahasa inggris gitu Bringing showers its seat needs Jadi kalau misal biji-bijian juga butuh mandi Correct, correct, correct Enggak Bener apa? Oh yes I rain her every afternoon to make puddles for the mosquitoes Oh ya Saya hujan tiap hari sore untuk membuat anjing pudel ke menyamuk Rain you may go home Hujan kamu bisa pulang ke rumah Betul ya? Betul ya? Betul ya? Halo soalnya balik lagi di atap aku cinta dan kali ini aku mau ngajarin papa Nah aku ngerti ini orangnya tuh Sebenernya si papa tuh ngerti bahasa inggris Coba dia bingung ngomongnya gimana Kadang-kadang dia tidak memahami apa yang saya katakan sekarang Jadi sekarang apa, ada Ada Meme, temen aku, dan temen papa Nah Meme, kamu perlu ajarin om-om uya ya untuk bahasa Inggris, oke? Maksudnya memahami bahwa dia tidak bisa Jadi kita lihat aja Gimana papa bakal baca buku ini nih Buku setobol ini nih Ini, dan Meme, they forget, bilang kalau kamu tuh ceritanya you don't understand the English, oke? So you need like, misalkan ini nih And then you ask om-om uya, what does this mean? Because you don't know, but you know, right? Oke, so yaudah kalau gitu aku mau panggil kapan Pa! Pa! Apa-apa yang terlihat kan? Let's go, let's go! Pa! Sini! 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 Apa aja ya? Apa? Sini! Ajarin Meme Bikin Youtube apa Cid? Apa? Bikin Youtube apa? Tadi lagi ngobrol sama Meme gitu, Meme minta aku untuk ajarin ini Tapi aku sendiri kayaknya bau gini kan Ajarin lah, kamu kan papa sekolah ini Tidak, papa kan udah kuliah, berapa kali? Kalau ngajarin anak kecil bahasa Inggris, kamu aja Bahasa Inggris papa buat kalangan pebisnis Kalau ngajarin Meme, kelas berapa sekarang? Sekolah? Dua Masa bahasa Inggris anak kelas 2 ya? Ya ngajarin papa yang kuliahnya dimana-mana Gak apa-apa dong, biar papa tuh harus membuktikan kepada orang atau papa tuh bisa bahasa Inggris gitu loh Ya udah, kamu ajarin coba Kamu bulak-balik ke Amerika setahun tiga kali, ngomongin gak bisa bahasa Inggris, maka terlaluan Cid Rain has turned the sky to grey Artinya apa coba? Apa coba? Artinya, awannya berubah jadi warna grey Abu-abu kan? Karena hujannya udah turun Hujannya udah turun tuh, dengerin Itu mah gampang Cid, ya elak Gak apa, ini coba Our snowman friend has gone away Our snowman, our tuh kita Our, our Snowman? Snowman tuh pria salju Friend? Friend temen Has gone away Has Pria salju punya kita temen Udah pergi, jauh Oh oke Ilang, ilang apa pergi? Uncle will teach you how to read this sentence kalimat senten bukan sih aku nanya tes lo bisa apa enggak spring mild weather wakes the seeds ha? artinya itu udah bacain dong artinya spring mat tidur mild itu mild itu yang ringan kan mild spring mild weather tempat tidur yang empuk dalam cuaca wakes wakes itu membangunkan the seed biji-bijian jadi tempat tidur yang ringan dalam cuaca yang membangunkan biji-bijian bener bener ini bener apa sih Ria? menjatuhkan gitu ya iya bringing showers its seat needs bringing membawa shower mandi jadi setiap biji-bijian yang butuhkan jadi kalau misal biji-bijian juga butuh mandi correct correct enggak enggak apa dia bilang gitu loh baca nih dia meme suruh uncle bacain bahasa inggris cerita nih in the morning elephant call the rain pagi hari 11 memanggil hujan elephant salah apa apa elephant tuh gajah apa elephant gajah ini elephant gajah 11 dong bukan 11 tuh 11 9, 10, 11 elephant elephant tuh nah yang dibacain ceritanya ngapur apa 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 ini angka luyah angka luyah cuma pura-pura gak bisa bahasa inggris padahal jagos nih lihat pagi hari gajah manggil hujan kan iya tuh gajah papawang is it true you wash holes in the road every afternoon apakah benar kamu nyuci lobang wash kan nyuci kan wash berlobang kan di jalanan setiap sore bener gak bener iyyyyyyy oh yes i rain her every afternoon to make puddles for the mosquitoes oh iya saya hujan tiap hari sore untuk membuat anjing puddle ke menyamuk puddle itu kayak anjing no kubangan ya anjing puddle bukan ini puddle ini muskuitu muskuitu apa nyamuk kan iya ya jadi anjing puddle digigit nyamuk malas dong if the puddles dried up kalau lubang kalau lubang udah kering bener gak dry up the mosquitoes would die kalau puddle kering nyamuknya banyak mati die die ya kan maksudnya kalau banyak juga dong ya kalau misalnya nyamuknya mati jadi kan temen-temennya dateng melayar iya bener iya bener bener ya tadi if the mosquitoes died kalau nyamuk mati ya kan if the mosquitoes died there would be nothing for gecko to eat gak ada lagi yang dimakan sama gecko iya apa tuh namanya bunglon kadal kadal keko tuh kadal apa cicak sih oke oke sama kan i see set elephant si gajah bilang oh iya saya liat gitu kan rain you may go home hujan kamu bisa pulang ke rumah gitu ya gitu ya iya kan i still can't not sleep saya gak bisa tidur kata si gajah the fireflies are blinking their light on and off and on off i still can't sleep saya gak bisa tidur fireflies api terbang are blinking bersinar-sinar bernyala mati nyala-mati nyala-mati itu gak api sinar fireflies itu kayak kenang-kenang kok namanya fireflies emang itu di english ya fire apa artinya api fly iya tapi itu fly apa artinya fly terbang api terbang gak usah-salah gimana nih gecko listen carefully gecko tuh tadi cicak dengerin baik-baik if rain doesn't rain every afternoon kalau hujan gak dateng tiap sore there will be no pudel apa padel padel if there no pudel kalau gak ada lubang there will be no mosquitos 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 ini bahasa mexico kok 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 could a country be a weaving dapatkan negara menjadi weaving weaving apa sih weaving pak udah selesai eh kamu juga diajarin sama iya mereka pada bahasa inggris salah semua masa pudel sih bilang lubang masa tadi fireflies dibilangnya kunang-kunang iya iya fire apa artinya api fly terbang apa api terbang mei ngerti gak mei do you understand understand do you understand tuh anak kecil aja yang ngerti you know what i mean if i said you know what i mean what you say i mean nah jadi guys anak-anak sekarang tuh bahasa inggris tuh banyak pemahaman bahasa inggris yang salah jadi mereka jadi mereka oke 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 jangan coba ini di rumah i mean don't um just take it the good one and the bad one just you know throw it away and um also don't skip english class cause it will be like this such as like my dad so yes good so ya ngarti gak sih don't forget to subscribe my channel like, comment, and share yes bagus yes yes puji lu apaan puji dia lu dibilang kalau bahasa inggris biar gak kayak papa sering madol lu cabut sekolah aku gak bisa bahasa inggris cuma biar lucu aja biar hiburan ngeles aja ngeles anji punah lah